Terima kasih. Yang dituntut untuk mengaplikasikan makeup yang lumayan tebal dan juga boleh memakai bulu mata dan memakai sambungan rambut. Nah disini para ulama berbeda pendapat mengenai tentang bolehnya kita memakai sambungan rambut, rambut yang disambung dan juga bulu mata. Kalau misalnya madhab Hanafi ini membolehkan secara mutlak yang penting tidak menggunakan rambut sambungan yang terbuat dari rambut asli manusia. Selama itu rambut sintetis maka di dalam madhab Hanafi boleh-boleh saja seorang wanita menggunakan bulu mata palsu dan rambut palsu dan sambungan rambut. Tapi tentu saja jika yang dipakai itu adalah sambungan rambut maka tetap dia tidak boleh menampakannya kehadapan yang bukan mahrum. Kenapa? Karena rambutnya akan terlihat jikapun itu bukan rambut asli maka akan tampil seperti tersyabuh. Menyerupai orang yang tidak memakai hijab. Lalu kemudian di dalam madhab Maliki, madhab Maliki mengatakan secara mutlak menyambung rambut apapun bentuk rambutnya. Baik itu bulu mata palsu atau rambut yang palsu, mau itu human hair atau sintetik hair, maka dua-duanya dilarang secara mutlak. Tapi pertanyaannya bukan menyambung rambut. Apa yang dimaksud dengan tabarruj itu sendiri? Makna tabarruj ini kira-kira seperti apa? Karena kan di dalam Al-Quran disebutkan wala tabarrujna, tabarrujah jahiliyatil ula. Janganlah kamu bertabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyat di masa lalu. Jadi pertanyaannya barangkali begini, kalau kita pakai make up, pakai bedak misalnya, tebal, pakai gincu, pakai alis dan sebagainya itu semua, apakah itu juga termasuk tabarruj? Apakah yang dimaksud dengan tabarruj itu seperti itu pakai make up? Atau kan yang dimaksud dengan tabarruj itu sesuatu yang lain lagi, sebagaimana yang ada di Quran? Kalau tabarruj di sini memang banyak sekali pengertiannya Ustaz ya. Salah satu pengertian dari tabarruj ini, salah satunya contoh dari tabarruj di sini adalah ketika seorang perempuan sendirian dibersamai oleh beberapa laki-laki yang lain, misalnya naik gunung berlima, perempuannya satu, kemudian dibersamai oleh laki-laki non mahrum berempat, ini juga dimaksud dengan tabarruj. Jadi tabarruj itu tidak semata-mata make up? Tidak semata-mata make up, tapi ada beberapa hal lain yang juga disebut dengan tabarruj. Makna dari kata tabarruj itu bisa salah satunya adalah bergaul dengan laki-laki bukan mahrum. Satu orang perempuan dengan laki-laki yang banyak. Dibersamai oleh laki-laki yang banyak. Jadi kebersamaan mereka itu bukannya ikhtilat namanya atau khaluat. Kalau khaluat itu mungkin berduaan, tapi kalau bercampur berarti ikhtilat. Itu salah satu makna dari tabarruj. Salah satu makna tabarruj adalah ikhtilat itu sendiri dibersamai. Makna yang lain adalah berhias tentunya dengan cara yang berlebihan. Batasannya tentunya yang menjadi parameter yang mengatakan itu berlebihan dan tidak tentu suaminya sendiri yang paling penting. Kenapa? Karena salah satu tujuan wanita ini adalah berhias tentunya untuk suaminya. Jadi kalau misalnya kata suaminya berlebihan, tentu seorang perempuan tidak boleh mengaplikasikan make up yang terlalu berlebihan tadi. Parameternya sekian lagi sih suaminya. Jadi itu pengertian tabarruj itu bisa jadi dia bermake up yang berlebihan, tapi kalau di depan kamera, di depan televisi rata-rata berlebihan kan? Ya betul, rata-rata berlebihan karena memang tuntutan profesi sih biasanya. Tapi selama itu bisa kita minimalisir, tentu sebaiknya kita minimalisir. Minimal kira-kira tidak terlihat pucat tapi juga tidak perlu menor sekali. Begitu kira-kira Ustaz ya. Baik. Terima kasih.